Selamat siang Selamat datang Bapak Ibu orang tua dan juga adik-adik Pada kesempatan hari ini Bisa rawuh Di SMA Panggulur Santo Yosef Surakarta Pada pertemuan hari ini Ini gelombang kedua Gelombang pertama sudah selesai Jadi informasinya Memang sama Ada kursi yang kosong karena memang beberapa Tidak bisa hadir karena alas Beberapa ada di luar Solo Mereka ikut Streaming jadi yang hari ini Itu bisa disaksikan Streaming hanya menggunakan aplikasi Teams Office 365 Jadi tidak melalui Youtube Ataupun Facebook Dan IG ini kami menggunakan Office 365 Sekaligus mau kenalan Ini dengan adik-adik terutama Ini loh nanti yang akan digunakan dalam Pembelajaran jarak jauh di SMA Panggulur Santo Yosef Surakarta Baik Kalau melihat tema yang ada di depan Jadi ada Blended Based Learning Jadi itu nanti yang akan digunakan dalam proses Pembelajaran jarak jauh Jadi ada beberapa mapel yang nanti materi-materinya bisa dijadikan satu dengan mapel lain Sehingga lebih efektif Mengurangi jumlah tugas Karena itulah yang terjadi di tahun ajaran kemarin Nah itu belajar dari pengalaman kami Tahun ini menggunakan Blended Based Learning Jadi harapannya nanti anak-anak semakin semangat Dan Akan lebih jauh nanti akan disampaikan oleh teman-teman kami Hari ini ada kurikulum Pak Putih Kesiswaan Pak Heru Nanti juga ada Brother Tepala Sekolah Dan saya sendiri Nanti akan menyampaikan di penjagaan COVID Sebelumnya perkenalkan Saya Francis Kustri Haryatmo Saya di Yusef ini sebagai humas Yang membantu Petir Kepala Sekolah di bagian humas Maka Bapak Ibu kalau di web ada nomor WA Petri Haryatmo Nah ini orangnya Seperti itu Boleh dipotong Nanti dibuat status Matanun Bapak Ibu Saya akan sampaikan dulu susunan acaranya Jadi hari ini setelah pembukaan dan doa dari Saya sendiri saya akan langsung pimpin Biar tidak terlalu dirapiri Karena ini live streaming Masuk TV ceritanya Dan nanti perkenalan wali kelas Sepuluh Sudah ada di sini Satu, dua, tiga, empat, lima Si Jinin di Jadi masih ada satu lagi Yang satu lagi di rumah Karena cuti Habis melahirkan Nanti akan saya perkenalkan Siapakah beliau Seperti itu Yang kedua Materi Jadi tidak ada sambutan Bapak Ibu Langsung Hari ini langsung materi Yang pertama nanti dari kurikulum Yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Lalu yang kedua dari Kesiswaan Yang akan disampaikan oleh Pak Heru Kemudian protokol kesehatan Saya sendiri nanti akan menyampaikan Dan terakhir dari Bukan terakhir ya Sebelum terakhir Bruder nanti akan menyampaikan tentang Finansial dan sarana-prasarana sekolah Dan di akhir adalah Dari tim IT Akan menjelaskan secara umum Ya berkaitan dengan aplikasi Yang akan digunakan dalam Pembelajaran jarak jauh Atau kalau istilah lamanya itu Daring Ya online Itu rangkaian acaranya Maka saya akan buka Dengan doa terlebih dahulu Bapak Ibu dan anak-anak Hari ini saya akan Buka doa dengan cara katolik Bagi Bapak Ibu dan adik-adik Yang berkeyakinan lain Moga didukung dengan caranya masing-masing Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Amin Bapak yang makasih Kami bersyukur Untuk siang hari ini Boleh berjumpa Untuk orang tua Dan juga peserta didik Kelas 10 Untuk gelembang kedua Pertemuan Sosialisasi Program Dari SMA Pangduluhur Sampai Yusuf Syarakarta Kami mohon bimbinganmu ya Bapak Agar pertemuan ini Dapat berjalan dengan lanjar Dengan harapan Bapak Ibu Orang tua Dan juga anak-anak Yang telah dipercayakan Untuk kami dampingi Di SMA Pangduluhur Santo Yusuf Syarakarta Semakin menjadi pribadi Yang nantinya Berkarakter Doa ini Kami haturkan Padamu ya Bapak Lewat perantaraan Putra-Puter Kasih Tuhan kami Yesus Kristus Amin Santo Yusuf Doakanlah kami Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Amin Bapak Ibu Anak-anak yang Terkasih Kita masuk acara Perkenalan Wali Kelas Untuk yang pertama Wali Kelas Sepuluh Bahasa Dan Budaya Nah Untuk Bahasa Dan Budaya itu Dulu namanya Adalah Bahasa Jurusan Bahasa Nah sekarang Peminatan Bahasa Dan Budaya Singkatnya Bahasa Singkatnya Jadi Bapak Ibu Untuk Wali Kelas Sepuluh Bahasa Dan Budaya Hari ini Tidak bisa Hadir Cuti Melahirkan Namanya Adalah Nigen Widowati Biasa Dipanggil Anak-anak Prauniken Mengapa Prauniken Karena Beliau Mengampil Bahasa Jerman Itu Mohon maaf Tidak bisa Hadir Saya sampaikan Perkenalannya Secara Langsung Tapi lewat Saya Untuk yang Kedua Monggo Siapakah Baik Selamat Chiang Bruder Bapak Ibu Bapak Ibu Dan Adik-adik Semuanya Selamat datang Di kampus SMA Yosef Perkenalkan Saya Yohana Erika Yusnita Biasa Nanti dipanggil Bu Erika Saya Menjadi Wali Kelas Untuk Kelas Sepuluh Mipa Satu Terima kasih Selamat Siang Bruder Bapak Ibu Dan Peserta Didik Sekalian Perkenalkan Nama Saya Kristina Ayul Lestari Atau Biasa Dipanggil Bu Kristine Saya Wali Kelas Dari Sepuluh Mipa Dua Terima Kasih Selamat Siang Bruder Bapak Ibu Dan Seluruh Peserta Didik Perkenalkan Nama Saya Antonius Sugeng Wiono Biasa Dipanggil Pak Sugeng Saya Wali Kelas Dari Sepuluh IPS Satu Terima 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 kasih karena semua Bapak Ibu sudah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di sekolah kami. Tentunya harapannya adalah menjadi generasi yang hebat. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Saya adalah wali kelas 10 IPS 2. Budar Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih, selamat siang berkah dalam. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Veronica Indang Sulistiyati. Biasa dibanggil bulis. Saya wali kelas 10 IPS TIDIA. Terima kasih. Saya Franciscus. Oh sudah ya. Bapak Ibu selamat datang. Monggo-monggo binara. Ini yang gelombang 2 penuh. Gelombang 1 tadi barisan depan kosong. Masih ada. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Luar biasa ini. Jadi SMA Pangti Luhur Santu Lusyap Serakarta hari ini mendapatkan anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu berkenan hadir mempercayakan putra-putrinya Bapak Ibu untuk kami dampingi. Nah sistem pendampingannya ini yang berbeda. Ya karena satu semester ini praktis nanti Bapak Ibu putra-putrinya maksudnya ya itu nanti berada di rumah. Belajar. Cara mana nanti akan dijelaskan. Baik untuk yang berikutnya Monggo Pak Budi dan Pak Heru bisa persiapan di depan. Pak Budi dulu ya. Iya Pak Budi. Jadi yang berikutnya ini adalah kurikulum. Jadi kurikulum di SMA Pangti Luhur Santu Yusuf Serakarta ini nanti untuk anak-anak. Itu seperti apa. Kemudian gambaran PCC atau pembelajaran jarak jauhnya seperti apa akan disampaikan oleh Pak Budi. Monggo Pak Budi. Terima kasih Pak Tri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Tri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Tri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya Bapak Ibu, utamanya Bapak Ibu orang tua peserta diri baru. Perkenalkan saya Agustinus Budi Sandoso untuk di SMA Satu Yusuf ini kami sebagai wakasek guru kulum. Baik Bapak, Ibu yang kami hormati, selamat datang semuanya untuk adik-adik yang terkasih di kampus biru kita, kampus hijau kita juga, yaitu SMA Pahudusan Wiyosep Surakarta. Untuk kurkulum kami akan menegangkan tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, yang pertama sering menjadi gendala karena masa-masa pandemik COVID-19 ini, maka kami dalam pembelajaran efektif itu menggunakan beberapa aplikasi yang nanti juga tadi disebutkan aplikasi utama adalah Office 365. Kenapa harus memandang itu? Karena tadi memang keadaan dan harus dilakukan. Nah, itu akan mengingat bahwa kebutuhan pembelajaran di masa pandemik ini yang paling tepat apa, nanti kami akan memberikan penjelasannya. Yang kedua, mempertimbangkan tentang, yaitu yang disebutkan, menggunakan blended program atau playlist-based learning. Nah, program ini itu untuk bagaimana caranya supaya tugas itu tidak berjimun-jimun gitu. Jadi, peserta didik kita ini berusaha untuk me-efektifkan. Maka nanti ada beberapa mapel yang bisa dikolaborasi. Selanjutnya ada adik-adik yang nanti akan dijelaskan seharian ini. Kemudian, sekali lagi tadi, ini program yang mengkolaborasikan beberapa mapel. Kemudian juga tadi mengatasi atau mengurangi tugas yang sangat banyak. Tetapi walaupun begitu, tetap kami harus mencapai tujuan kompetitas dari Kulukulun. Lalu, pertimbangan kami lagi, yaitu pembelajaran yang ingin kita rasakan nanti berbasis informatika. Jadi, informasi. Jadi, tidak langsung tata muka, tetapi dengan informasi itu akan mengatasi atau melayani semua yang diperlukan oleh anak kita nanti ketika di sekolah. Kemudian, peserta didik mengerjakan pembelajaran itu sesuai dengan digital. Jadi, kami nanti akan mempelajari, dan dari Bapak-Ibu Guru IT juga akan menerangkan bagaimana penggunaan IT ketika proses pembelajaran. Khususnya untuk memanis pembelajaran di sekolah ini bagaimana. Kemudian, berusaha untuk menjadikan tidak hanya asal Office 365, tapi bisa untuk menjadikan anak didik kita menjadi public figure. Juga menjadi sukses ketika menjadi YouTuber dan lain-lain. Sekarang, itulah masa era ke depan. Memang virtual, J-I-S-T-R itu menjadi lahan untuk persiapan dalam hal pernyataan hidup kita nanti. Nanti juga mendasarkan dalam pembelajaran ini adalah memperhatikan langkah-langkah dalam kesiapan peserta didik memasuki era industri abad 4.0. Dikuti juga menyongsong abad 5.0. Juga memperhatikan, sekali lagi, ditekan juga tetap memperhatikan kebutuhan pedagogik. Nah, kami harus memperhatikan langkah-langkah selaku, KI, KD, evaluasinya. Berikutnya, Mbak Tri. Berikut. Nah, sistem pembelajaran yang kita lakukan di Sambai Yosef karena keadaannya adalah dengan pembelajaran elektronik. Semuanya itu nanti terhadap dalam learning management system. Apa itu? Ya, semua manage dari sekolah mulai dari kelas, Bapak-Ibu guru mengajar, kemudian tugas-tugasnya itu terwadai dalam learning management system yang disebut dengan aplikasi Office 365. Kemudian, nanti kelasnya yang nyata ini, kalau di internet berujud apa? Nah, itu berujud kelas virtual, Bapak-Ibu. Jadi, di cloud, di internet itu, tidak ada, tapi ada. Nah, inilah. Nanti di dalam Office 365 itu ada portal yang namanya Teams. Teams, Team Office 365 itu nyatir kita jadikan jadi kelas. Misalnya kelas 10 bahasa, 10 MIPA, 10 IPS. Lalu, bagaimana guru-guru dan anak kita di dalam kelas virtual itu, nanti akan dimasukkan dalam anggota-anggota di dalam tim itu, kelas virtual itu, Bapak-Ibu. Kemudian, lalu mekanisme penjadwalannya bagaimana? Ada fasilitas di dalam Office itu, yaitu kelas notebook. Juga bisa diperhatikan file-file apa yang dipelajari di situ ada. Bahkan perpustakaannya itu ada. Jadi, mekanismenya nanti di dalam pembelajaran, Bapak-Ibu guru akan mengupload file, buka, kemudian media pembelajaran di situ. Kapanpun anak kita akan sekolah atau akan belajar, masuklah di dalam tim ini. Kapanpun bisa. Utamanya nanti yang terjadwal. Akan ada aran. Lalu, bagaimana proses belajar mengajarnya, Bapak-Ibu? Nah, itu ada yang tata muka langsung. Dan, yaitu dengan online vicon, video conference. Tapi, kami juga menghentikan low budget, Bapak-Ibu. Kita tahu kalau kuota itu, 3 jam itu 50 ribu, nanti untuk mekanisme tata muka itu hanya sebentar. Hanya salam, siapa, pengantar, petunjuk, bagaimana mempelajari materi pokok bahasan itu. Kemudian, off, dilanjutkan, tidak lanjut, anak belajar tentang waktu itu. Jadi, seperti di kelas itu, jam pelajarannya mulai jam 75 menit, menit pertama salam sapak, kemudian doa dan lain-lain, proses. Kemudian, nanti telah terakhir ada evaluasi. Vicon 5 menit lagi. Kami akan memperhatikan bagaimana vicon itu se-efektif, efesien. Karena kami tahu itu memang high budget. Yang penting adalah bagaimana memindahkan kelas yang nyata itu ke kelas virtual. Kemudian, tata muka itu juga bisa diberikan pemberian info, kemudian tanya-jawab. Tanya-jawab apa? Tanya-jawab dari materi yang sudah di-upload, Bapak-Ibu. Jadi, sungguh kita sudah mulai off-site gun nomor itu mekanismenya memanage pembelajaran, sistem memanage pelajaran yang ada di nyata, kemudian di virtual. Lalu, yang tidak online, tapi tidak tata muka, tidak vicon. Nah, itu apa yang dilakukan? Antara yang satu, menurunkan materi tidak langsung. Yaitu dengan cara tadi, pemberian video pembelajaran, pemberian file yang bisa dipelajari di tim Office 365 itu. Kemudian juga bisa tanya-jawab. Kalau vicon tanya-jawab itu kan high budget. Nah, kalau chart seperti WA itu juga chart, tapi nanti kalau anak-anak kita diwadai dalam tim Office 365. Jadi, tidak masalah. Apakah itu tata muka langsung kelas biasa atau di kelas virtual. Kami akan mewadai. Itulah memang kami harus mengusahakan. Walaupun pandemi, tapi tidak masalah. Malah, itu itulah perkembangan dan memenuhi kebutuhan anak-anak nol yang digital itu tadi. Kemudian, bagaimana sutur kurukulumnya untuk anak-anak kita kelas 10 di sekolah SMA Santai Zed. Tetapi, kurukulum 2013. Papalnya itu ada, kami kelompokan yang ini, kelompok umum A. Itu semuanya. Baik bahasa, MIPA, kemudian IPS. Maksudnya bahasa itu bahasa dan budaya. Itu program BIPI. Kami jika nanti kalau BIPI berarti bahasa dan budaya. Kemudian, untuk kelompok umum, semuanya di peminatan itu ada seni budaya, yang kami ambil mucik, penjaskes, WKWI, atau perkaya, dan bahasa Jawa. Ini ada 10, lanjut. Kemudian ada kelompok C. Kelompok C itu kelompok peminatan, Bapak-Ibu. Peminatan itu sesuai dengan minatnya anak-anak kita. Kalau di peminatannya MIPA, mata pelajarannya apa? Tadi ada matematika umum, ini matematika peminatan. Lebih spesifik dulu. Biologi, fisika, kimia. Kemudian kalau IPS, geografi, sejarah. Kalau yang tadi sejarah Indonesia, ini sejarah yang istirahatnya umum, dunia bisa. Kemudian sosiologi, ekonomi. Lalu untuk kelompok yang satunya ini, untuk bahasa dan budaya, itu belum tertulis di situ. Itu nanti ada empat juga, yaitu bahasa dan sastra Indonesia. Ada sastranya. Kalau tadi bahasa Indonesia saja, ini bahasa sastra Indonesia. Yang kedua itu bahasa dan sastra Inggris. Kemudian yang ketiga, bahasa dan sastra asing, yaitu kami mengambil bahasa Jerman. Pertimbangannya, alat itu sahaja yang apa itu didatangkan dari Jerman, sehingga penguasaan teknologinya, kalau dengan bahasa yang Jerman akan menguasai. Apalagi misalnya di teknik-teknik vokasi, akademik itu. Dan ketiga, antropologi. Lalu ada MAPE Lintas Minat. Yang terakhiri, mengapa ada penguasaan MAPE Lintas Minat? Ini untuk mewadai misalnya yang IPS mau ke teknik. Ada, Bapak Ibu. Anak kami, yang alami itu yang dari IPS menuju agni, lokasi itu ada. Nah, untuk Lintas Minat NIPA, Lintas Minat itu minatnya di luar masuk ke, NIPA itu adalah ekonomi, yang satunya bahasa dan sastra Inggris, ada sastra Inggrisnya. Kemudian yang Lintas Minat IPS itu biologi. Nah, ini menguadai yang IPS itu masuk ke pelawat, ada, ya wah masa saya untuk tenaga medis, kesehatan yang lainnya. Biologi, bahasa dan sastra Inggris. Kemudian untuk bahasa dan budaya, ekonomi dan geografi. Ekonomi letak dengan budaya, geografi itu juga pasti kaitannya dengan apa itu bahasa agar. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, untuk waktu proses belajar-mengajar online atau daring, kami sesuaikan dengan surat edaran dari PENGOT, yaitu karena kami menggunakan lima hari sekolah, maka PBM-nya adalah hari Senin sampai Jumat. Lalu waktunya, SE sesuai itu empat jam, pukul 8 sampai 12. Berikutnya, satu lagi, MAPEL dalam satu harinya itu kami usahakan maksimum 3 MAPEL, Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita akan, kalau memang tidak kuat dalam radiasi di HP atau di laptop, kami akan mencoba untuk mengatasi ini. Memang sesuai SE dan juga pertimbangan medisnya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari kurukulum untuk pembelajaran jahat jauh. Nanti kalau ada sesuatu bisa ditanyakan ke saya, langsung atau tanya jawab. Matunun, berkah dalam. Bapak Ibu mohon maaf, saya di sini saja, sambil operator. Pak Heru, monggo. Pak Budi, terima kasih ya. Bapak Ibu nanti yang mau bertanya boleh. Yang disampaikan Pak Budi tadi kan belum, ya sudah cukup mewakili. Tapi ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan ya. Baik, ini saya siapkan dulu untuk Pak Heru. Disampa dulu Pak Heru. Bapak Ibu serta para seliswa baru yang saya cintai. Selamat siang, berkah dalam. Mohon maaf ya ini bersama-sama prihatin. Harusnya kan tahun acara baru itu yang cowok merasakan gatelnya celana baru, keresek-keresek. Ini tidak bisa. Kemudian biasanya ketemu dengan taman baru harus bertegur sapa, bermain bersama, menjalani tugas bareng-bareng. Nah, ini nanti tugasnya baru secara online. Semuanya kita hadapi bareng-bareng. Bapak Ibu guru di sini juga harus beradaptasi dengan situasi yang baru. Yang biasanya megang mos terdek, ini harus bertahan biar tidak terdek. Semuanya untuk memberikan pelayanan pada kelancaran pelajaran jarak jauh yang tadi disampaikan oleh Pak Budi. Maka, di dalam kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh, tentu tata tertip tidak sama seperti yang saat kita bertemu secara langsung. Kalau secara langsung kan naturanya banyak sekali. Nah, yang sekarang yang perlu kita berhatikan pertama, terkait dengan tata tertip. Agar nanti pembelajaran jarak jauh itu tidak identik sama dengan libur, Maka, perlu kita kontrol bareng dari sekolah dan juga dari Bapak Ibu. Dan tentu yang berperan aktif adalah anak-anak semua. Terkait dengan presensi. Presensi nanti ini menjadi salah satu instrumen untuk penilaian. Di pengalaman kemarin yang PJC beberapa bulan yang lalu, ada yang mungkin mengabihkan tentang presensi, ya akhirnya kami terpaksa harus memperpanjang masa belajar. Yang kelas 10, ya harus diperpanjang satu tahun lagi, ada. Maka, agar ini nanti tidak terulang kembali, perlu saya sampaikan seperti itu. Pertama, nanti masuk kita akan presensi bareng-bareng. Kemudian, kedua, guru MAPO mesti nanti akan melakukan presensi. Nah, presensinya, biar kelihatan bahwa itu benar-benar di sekolah, sekolah dalam artian belajarnya, maka pada saat video con dengan guru MAPO, nanti anak-anak membayakan pakai seragam. Nah, kenapa kalau ini kami sampaikan? Ternyata, unik juga ada teman-teman muda itu, kalau di sekolah itu diatur seragam itu biasanya susah banget. Tapi, begitu lama enggak pakai seragam, kangen pengen pakai seragam. Sehingga kemarin berkreasi, ada yang nyanyi bareng pakai seragam, kemudian di-upload di sosial media dan sebagainya. Oke, maka sekarang untuk PDJ, karena kita juga harus memberikan laporan ke Dinas, pada saat video con dengan guru MAPO, teman-teman siapkan dengan seragam. Nah, yang SMA belum jadi pakai yang SMP dulu enggak apa-apa. Ya, itu untuk seragamnya. Lanjut Pak Tri, video con nanti paling-paling digunakan, biar kita memperhitungkan, biar nanti tidak terlalu banyak menyedot kuota. Maka, video con di awal, sapaan dari guru MAPO, penjelasan mengenai tugas mandiri yang nanti harus diselesaikan waktu itu juga, sehingga tidak menunda. Nah, kemarin waktu kami mengadakan angket, rata-rata mengatakan tugasnya terlalu banyak. Nah, maka ini akan kita pertimbangkan, biar tugasnya tidak terlalu banyak, maka di jam itu ketika kalian ada tugas, langsung saja itu di-respon, dan nanti akhirnya selesai pada waktunya, tidak menumpuk. Kamu di mengenai ekstrakulikuler? Nah, ini yang menarik. Biasanya ekstrakulikuler menjadi ajang untuk pengakrapan diri, kemudian mengolah rasa percaya diri, dan sebagainya. Ada yang Yopala, Pramuka, kemudian ada yang paling senang itu, kalau kemudian masuk di yang populer, sekarang Bursal, dan sebagainya. Itu Bursalnya, pemainnya cuma 10, yang aktif kemudian di supporter, ratusan. Nah, ini kadang yang menjadi penyemangatkan di situ itu. Tapi, sekali lagi, karena situasi semester ini kita belum bisa memberikan ekstrakulikuler ini. Mudah-mudahan sampai Desember, semuanya sudah bisa teratasi, di Januari kita bisa melaksanakannya kembali. Itu pun tetap harus dengan sikap yang rendah hati, tidak dengan euforia yang berlebih. Karena memang yang kita hadapi, sesuatu yang tidak kelihatan, dan kapan datang, kapan pergi, tidak pernah tahu. Kemudian, agar ada berkreasi tugas yang disampaikan Pak Budi, bahwa dalam pembelajaran, yang namanya tugas blended tadi, proyek, itu nanti juga tidak melulu dari sekolah yang menentukan. Kita akan memberikan kesempatan pada peserta didi untuk membuat tugas ini mau dengan model apa. Oh, saya yang pelajaran ini, mau saya buat model dengan buat blog, silahkan. Nah, ini kalau cocok dengan saya, saya hobinya menggambar komik, silahkan. Jadi tugasnya nanti bisa dibuatkan dalam bentuk komik. Yang kalian suka apa? Lah Pak, kalau saya sukanya menjadi seorang penyiar. Apa? Jendeng apa Pak? Podcast. 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 Nah, itu yang podcast, ngobrol lewat sosial media, tapi ini menjelaskan materi, bukan hanya sekedar ngobrol ngalor midul dan sebagainya. Nanti akan disenggarakan seperti itu. Sehingga tugas ini menjadi tugas yang menarik untuk kalian, otomatis kalau menarik, karena itu selera kalian, tugasnya harus terselesaikan. Itu yang kita siapkan. Nah, karena kita sekarang ini tidak bisa berkumpul dalam pembelajaran, jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi dengan pertama wali kelas. Wali kelas nanti yang akan mengkoordinir kelasnya. Kalian belum tahu kelasnya berapa kan? Yang jelas kelas 10. Tapi, ini IPA IPS berapa kan belum tahu. Nah, nanti wali kelas ini yang akan mengundang kalian. Jadi, akan diundang, oh, teman saya ini satu kelas, oh, hari kelasnya ini dan sebagainya, di Microsoft 365. Nanti akan diurikan oleh Pak Leta atau Pak Agung yang menjadi tim IT-nya. Kemudian, kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi, sama seperti kami belajar dengan teknologi ini, kadang, waduh kok harus tanya sana, tanya sini, tidak masalah. Kalau kalian nanti menghadapi kendala pada saat pembelajaran jarak jauh, tidak usah sungkan-sungkan, langsung chat ke wali kelas, ke rumah pro, ataupun nanti ada yang berikutnya, baru mereka bisa dimintai bantuan untuk memecahkan problem tadi. Jadi, tidak usah panik kalau misalnya tugas ini. Biasanya kalau yang tingkat kepanikannya tinggi itu ketika mengupload tugas. Wah, ini tidak terkirim dan sebagainya. Karena keadaan tugas diberi batasan waktu. Kapan masuk, kapan berakhir, ini nanti wali kelas akan membantu menjelaskan itu. Wali kelas juga akan mengajak kalian untuk membuat komitmen, itu minggu depan. Mulai minggu depan, wali kelas akan membuat, atau bertemu dengan kalian secara virtual, membuat komitmen tentang kelas. Meskipun jarak jauh, harus ada komitmen bersama. Jadi, misalnya, ini kok teman kita, bisa masuk terus ya. Setiap kali PJJ, wah sinyalnya hilang, wah sinyalnya hilang, atau mungkin datang kita ke sana nyumbang sinyal. Misalnya, ini untuk informasi mengetahui, jauh teman saya ada yang kesulitan. Ini perlu kita untuk mengetahui, dan kalau bisa memberikan respon, bantuan. Jadi, sekali lagi, tidak usah panik, ketika dengan teknologi yang kita terapkan, nanti ada kendala pada saat pembelajaran. Ya, lanjut Pak Teng. Nah, ini yang dari BK. Guru BK yang mendampingi di kelas 10. Jangan persepsikan sama, guru BK, BK sama dengan kasus. Nah, itu ya. Bu BK, bu guru kasus, jangan. Jadi, BK ini memberikan layanan konsultatif, kalian menyangkut tentang jurusan, menyangkut tentang pertemanan, dan sebagainya, itu bisa sampekan. Jadi, kalau ke ruang BK, nggak dicurigai yuk, kasus ya, bukan. Yang di BK, sekarang malah banyak yang anak-anak kreatif, cari informasi tentang biasiswa, tentang sekolah lanjut, dan sebagainya. Nah, yang di kelas 10, guru BK-nya ini tadi belum dikenalkan, maka kita perkenalkan guru BK yang mendampingi di kelas 10, yaitu Ibu Asti. Nah, cantik. Dari Jogjeng. Saya pakai emik, dan dengar suaranya selebut orangnya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Asti. Saya nanti akan mendampingi siswa-siswi kelas 10, selama satu tahun ke depan. Saya siap menerima kunjungan kalian, ya untuk siswa-siswi, termasuk juga saya sangat mengharapkan kerjasama, baik dari peserta didik, maupun dari orang tua ataupun wali. Semoga nanti ke depannya, yang kita harapkan bisa tercapai. Begitu. Terima kasih. Bu Asti siap membantu kalau kurang sesuatu ya. BBA nanti siap 24 jam. Iya kan? 24 jam. Baik. Terima kasih, Bu Asti. Ini yang nanti akan mendampingi BK untuk kelas 10. Ada tiga BK di sini, yang di kelas 12 itu Bu Agustin, yang kelas 11 itu Pak Pur. Tapi kalau mau konsultasi BK, wah kalau saya mau konsultasi dengan Bu A, Bu B, silakan, tidak masalah. Itu hanya untuk memudahkan bebagian saja. Kemudian yang berikutnya sama, BK silakan nanti jadikan sebagai tempat untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Sementara itu yang bisa disampaikan untuk kesejahteraan, karena memang keterbatasan dalam hal teknis, kita nggak bisa ketemu langsung, yang jelas kita belajar beradaptasi. Dulu HP di sekolah aturannya dilarang, tapi sekarang harus beradaptasi. Asal HP-nya tidak untuk ngerasani tonggoni, tapi untuk mendukung pembelajaran. Sekian, terima kasih Bapak-Ibu dan adik-adik semuanya. Selamat siang, berkata dalam. Pak Budi minta tolong operator. Pak Budi minta tolong operator. Sekarang bagian saya. Kok hilang Pak Budi? Pak Budi ini suka menyentuh, yang disentuh hilang. Sebentar, Pak Leta dibantu dulu Pak Leta. Baik, sambil disiapkan materinya, Bapak-Ibu, adik-adik, saya mau menyampaikan tentang protokol COVID-19. Saya rasa hampir semuanya paham bahwa hal-hal apa saja yang harus disiapkan itu hampir sama dengan yang dilakukan di luar sana. Mulai dari di rumah, di tempat umum, dan sebagainya. Nah, kalau di Yusef, salah satu yang terjadi adalah di aula ini. Berarti, tempat duduk diatur. Kemarin ada mejanya, tapi hari ini tidak. Karena jumlahnya semakin banyak. Jadi, meja kami singkirkan dulu. Nah, kemudian untuk yang lain-lainnya, kurang lebih sama. Bapak-Ibu tadi masuk dihadapkan pada satu atau dua orang yang menggunakan alat, diukur suhunya. Ya, seperti itu. Lalu, pakai hand sanitizer. Seperti itu. Nah, baik. Saya akan menyampaikan bahwa sebenarnya yang kami lakukan di sini, itulah nanti yang akan dilakukan Bapak-Ibu ketika video conference dengan anak-anak di Opis 365. Jadi, yang saya lakukan, Pak Budi lakukan, Pak Heru lakukan tadi, itulah yang nanti akan terjadi dengan anak-anak. Jadi, Bapak-Ibu guru di sekolahan itu bisa menampilkan apapun lewat layar dan anak-anak menangkapnya itu di rumah. Bisa dua arah, ya. Bisa dua arah nanti. Kalau ini memang kami setting karena live, jadi kami setting. Setting itu satu arah untuk komunikasi lisannya. Tapi yang melihat di rumah ini bisa chatting. Untuk tanya-tanya, bisa. Khusus untuk yang live. Nah, gimana Pak Agung? Kalau tidak, saya akan langsung dengan, bentar, tampilan suai itu seperti powerpoint, ya. Hampir sama dengan powerpoint. Baik, saya lanjutkan. Jadi, untuk yang pertama, Bapak-Ibu, untuk protokol pencegahan COVID di SMA Yosef, selain tadi cek suhu, lalu pakai hand sanitizer, jaga jarak, ya. Maka yang lain-lainnya, hampir sama dengan di tempat lain, ya. Maka yang namanya makanan sehat harus. Ya. Yang perlu dibiasakan, saya yakin, adalah tentang bagaimana meningkatkan imun, ya. Daya tahan tubuh. Di Solo dan di beberapa kota, bahkan ini mendunia, ya. Lagi booming sepedaan, ya. Bapak-Ibu dan adik-adik, ya. Ayo siapa yang tiba-tiba sepedanya baru minta Bapak, Pak, itu kok kipit, ya. Bu, itu kok kipit, ya. Saya dan beberapa teman di sini, kebetulan sudah terbiasa bersepeda. Maka ketika ada booming sepeda, kami malah enggak sepedaan. Seperti itu. Ramainya minta pun. Nah. Benar ini tampilan SWE. SWE itu aplikasi yang ada di Office 365, dan itu ketika di-play atau dijalankan, seperti PowerPoint, ya. Ada unsur gambar bisa, unsur video juga bisa. Nah, gimana Pak Gung? Ya. Minta tolong Pak Gung, di-play Pak Gung. Ya. Baik, bisa dilanjut Pak Gung. Klik. Ya, ini terkendala kadang di internet, yang lambat. Bisa lanjutkan saja. Wess, ketok. Maskernya tidak hanya masker, yang seperti ini, Bapak itu bisa tambah. Yang seperti itu pakai pelindung muka. Facefield. Tapi ini, kelihatannya kurang nyaman ya. Kurang nyaman. Biasanya dipakai untuk tempat-tempat umum. Tapi untuk di Yusep, minimal adalah pakai masker. Ya, itu. Mohon, Pak Gung bisa dilanjut. Ini berikutnya adalah berkaitan dengan... Oke, tidak apa-apa. Saya akan lanjut saja. Saya masih ingat tayangannya Pak Agung. Kemudian tadi saya terakhir menyampaikan tentang... Booming sepeda. Itu salah satu. Ya, olahraga itu salah satu cara kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tetapi kalau kondisi sehat, Ya, kalau kondisi sehat, Monggo, silakan. Tapi kalau kondisi sakit, Ya, janganlah. Istirahat dulu. Karena, Contoh saya itu rumahnya Jayotakan, Bapak Ibu. Pasar Gebelikan itu tutup seminggu. Gara-gara ada satu pedagang yang meninggal dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar situ? Ya, dengan berbagai cara bagaimana tetap bisa untuk bekerja. Ya, ini cuci tangan. Nah, kami untuk hari ini, Kami menggantikan cuci tangan dengan hand sanitizer. Itu. Ya, dua hal itu bisa dilakukan. Cuci tangan lalu dengan hand sanitizer itu sudah mewakili. Yang penting, Cara memakai hand sanitizer itu kadang-kadang ya raso sak-sak. Ibu, Bapak, adik-adik kalau pakai, Jangan takut kehabisan. Pakai saja yang memang maksimal. Ya, seperti cuci tangan dengan air yang mengalir itu ya. Monggo Pak Agung bisa dilanjutkan. Nah, itu pakai hand sanitizer. Langgil Pak Agung. Nah, ini yang bagi Bapak, Ibu, adik-adik, dan juga saya, Kelihatannya jarang ya pakai sarung tangan. Saya yakin ketika pakai ini, Kalau naik sepeda motor, Atau kalau sedang bekerja. Nah, ternyata ini untuk di Yusef, Untuk teman-teman yang khususnya bekerja di laboratorium dan juga berpustakaan, Atau teman-teman kami yang Sekiranya melakukan aktivitas terlalu banyak, Memegang benda, contohnya Data-data dari anak-anak, rapor, dan sebagainya. Kami menyediakan sarung tangan untuk medis. Itu. Lanjut Pak Agung. Sudah ya, ini terjadi di aula. Dua meter, ada enggak ya? Satu setengah minum ya. Kurang lebih. Bukannya saya di ukur, Bapak, Ibu, mungkin dilapor ke gugus COVID. Nah, ini adalah salam. Ini salam dari India ya. Namaste ya. Ini kalau anak-anak lucu, enggak ada begini ya. Sudah begini, nunduk, ke si kiling ini barang. Kubergi tos, jis, jis. Kalau anak-anak begitu, kadang-kadang. Dia enggak cukup hanya sekali kalau model salaman. Harus berulang-ulang dengan cara yang berbeda-beda. Tos kaki, tos bunda, tos siku, seperti itu. Bagus Pak Agung, lanjut. Ya ini kebiasaan hidup bersih. Kalau habis berpergian seperti ini, Bapak, Ibu, yang lokal solo, saya rasa tidak perlu ekstrim. Mulai, matus, lamini langsung di kom, banyini panas. Ya itu memang baik. Tapi terutama yang memperpergian yang dengan jarak yang jauh, bertemu dengan orang yang banyak sekali. Monggo, ini saya rasa sudah menjadi hal yang umum. Monggo, Pak Agung, lanjut. Makanan sehat sudah, Pak Agung, lanjut. Nah, ini mau pandemi. Orang mau pandemi corona, tapi di seluruh pandemi sepeda. Luar biasa. Sampai Pak Wali Kota itu wanti-wanti. Yang tetap ngeyel, KTP-mu 14 dino tak tahan. Itu tahu informasi terbaru. Belas Jamanahan ini yang paling luar biasa. Kemruyuk kayaknya esok dan sore. Itu luar biasa kemruyuk. Itu maka Bapak-Ibu, adik-adik, adik-adik kalau kemanahan ya. Satpol PP sekarang mulai muncul di belas Jamanahan. Awal-awal itu tidak terlalu banyak, bahkan hampir setiap hari kalau saya lewat itu enggak ada. Tapi beberapa minggu ini sudah mulai berjaga di situ. Maka, sidi-sidi onomotor nanduk cedai, tak kone. Karena memang harus begitu. Lanjut Pak Agung. Wah, ini work from home. Kerjone ngomah. Sudah terjadi. Monggo Pak Agung, lanjut. Belajar jarak jauh. Yang ini akan dinikmati oleh adik-adik. Lanjut Pak Agung. Nah, semuanya serba online. Bayar SPP online bisa. Ya, semuanya bisa dilakukan dengan online. Maka yang disampaikan Pak Budi nanti akan dipertegas oleh tim IT. Opis 365 itu seperti apa. Pengalaman yang pertemuan pertama Bapak-Ibu. Ada satu ibu yang bosoh jauhnya kemecer. Pak, aku harus download dikit terus. Caranya melebuh. Wah. Jadi aplikasi Teams di Opis 365 itu bisa di-download di Android maupun Mac. Dan untuk masuk nanti harus punya akun. Dan akan diberikan oleh tim IT. Tapi tidak hari ini. Tidak ada di hari ini. Tapi nanti akan diberikan di minggu depan. Semoga bisa dipakai. Nah, itu nanti akan diberikan akun ke anak masing-masing. Dan anak akan join. Minimal untuk minggu depan adalah pertemuan virtual anak dan wali kelas. Membuat konsolidasi kelas, pembuatan komitmen, pengurus kelas, dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan Pak Heru tadi. Kemudian minggu terakhir di bulan Juli adalah pengenalan kekompetensi dasar. Setiap mapel. Maka praktis di awal Agustus PJJ dimulai. Seperti itu. Habis ya Pak Agung ya Pak Ewa. Ya. Itu Bapak Ibu. Saya yakin Bapak itu sudah paham. Pak Diri juga sudah paham. Berkaitan dengan pencegahan COVID. Di Yusef seperti ini. Yang kami mau kembangkan. Kembangkan ya. Setelahnya disediakan adalah. Untuk sarana cuci tangan. Itu nanti yang akan dimaksimalkan. Sudah ada di beberapa titik. Tapi itu yang mau kami maksimalkan untuk cuci tangan. Nah ini berikutnya adalah brother. Nanti akan perkenalan sendiri namanya siapa. Beliau adalah kepala SMA Pangdulur Sambil Yusef Surakarta. Akan menyampaikan tentang sarana-prasarana dan lain-lainnya. Yang ada di SMA Pangdulur Sambil Yusef Surakarta ini. Ya sambil mempersiapkan. Nanti di podium ya brother ya. Ben ketok. Neng TV. Pak Gung ready? Bapak Ibu mohon maaf kalau ada kurangnya ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih Pak Tri. Bapak Ibu. Setanah sekalian. Selamat siang. Berkat dalam. Ini wajah kepala sekolah SMA. Belum dipindah oleh provinsial. Biasanya 4 tahun atau 3 tahun dipindah. Ini masih di sini. Dengan tugas untuk rintisan asrama. Tempatnya di paling ujung dekat jalan pakel sana. Untuk rintisan asrama. Jadi bukan sekolah berasrama. Tapi sekolah yang ada fasilitas asrama. Untuk anak-anak yang dari luar kota Solo. Sebelum kau materi saya. Saya sebentar. Bapak Ibu. Dan anak sekalian. Untuk anak-anakku semua. Tidak usah kecewa sekolah di sini. Saya berikan untuk bejabat-bejabat di perintahan yang sekarang ada itu. Kebanyakan dari Yosep. Yang terbaru adalah Deputi Gubernur BI tahun 2020 sampai 2025 adalah lulusan 83. Sebut Yosefer 83. Namanya Doni Perimanto Iwono. Secara klamasi di DPR RI. Anak sini juga. Saya boleh bangga. Bergabung di Yosef ini. Jika dibanding sekolah lain. Ya mungkin. Tidak masalah. Orang berhasil tidak dari fiternya. Tapi dari aku punya skill apa. Itu. Baik. Selanjut Pak Tri. Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bayar tiap bulan itu. Untuk apa toh. Itu nanti ada dua. Uang sekolah dan uang kegiatan. Yang dibayarkan bersamaan. Satu. Obasional sekolah. Tiap hari. Dan paling besar itu 60% untuk gaji guru karyawan. Bapak Ibu tadi jalan ke sini. Melewati kantin. Bersih atau kotor? Kotor. Itu sedang diperbaiki. Itu salah satunya. Kami memilihkan ada tujuh kamar. Kamar atau ruang ya? Ruang. Yang baru itu belum selesai. Yang lama diubah abri. Karena secara kesehatan tidak mensyaratkan. Kalau goreng itu asapnya mulek-mulek di dapur. Juga washtablenya mampet. Masa legus ya bongkar. Dan nanti setiap ruang atau toko untuk kantin itu tidak menjual hal yang sama. Tidak. Yang kedua sekolah mohon maaf Bapak Ibu dan anak tidak diberikan dos dan minuman. Yang kami itu ragu. Karena banyak yang ikut live streaming. Yang ketika pakai tadi betul. Dua baris itu kosong. Yang dari situ tiga ke belakang. Ini tinggal satu orang tua dan satu anak, selainnya penuh. Jadi mohon maaf, uang ada tapi kami sulit untuk memprediksi berapa yang datang. Baik, yang kedua untuk pengembangan sekolah. Jadi sudah contohnya, penggantian aset program saya itu mengganti komuter tahun depan. Untuk dilap komuter, karena sudah lima tahun lebih. Sekarang mengganti pipa besi sejak 1985 sampai sekarang belum pernah diganti. Dan di dalam pipa itu sudah penuh dengan lumpur. Dulu sini punya sumur banyak, tapi yang paling dalam 21 meter. Baru air permukaan, belum air yang sesungguhnya. Sekarang saya punya dua sumur yang kedalamannya 75 meter. Besi, sudah saya jilap di pipa sana dan bisa dikonsumsi. Sekarang saya lega. Pertama masuk di komplain tentang karmadi dan WC. Saya masuk, betul. Gelap, mampu. Apa bedanya sekolah di separuh negeri? Maaf. Baru. Karena airnya tidak lancar. Sekarang terang, ada ada fotonya. Bersih, wangi. Tidak ada lagi yang dikompik. Boleh di cek, Bapak-Ibu. Silahkan. Renovasi dan rehab sarana-pasarana. Berapa jendela saya ganti karena ke depan semua ber-AC. Untuk kelas-kelas di atas sudah ber-AC semua karena untuk tingkat kepanasan itu lebih utama, yang bawah pelan-pelan menyusul, tapi juga akan disiapkan. Tapi yang kelas basa, yang gedung di belakang Bapak-Ibu ini sudah semua AC. Sudah. Itu AC-nya juga yang sebelah kanan itu untuk WIP masing-masing kelas. Jadi yang untuk umum di luar ada, tapi yang di kelas juga ada. Nanti, walaupun berkatan, tidak akan bertuburkan sinyalnya. Sudah di lokalisasi. Sudah dikondisikan untuk kelas itu. Berarti tidak nyebram kemana-mana. Di awal memang berbenturan, Pak. Ya, berbenturan. Terlalu tinggi. Karena alatnya memang saya cari yang bagus. Selanjut, Pak Tri. Nah, ini kondisi dari depan Tokar Manti, WC Putra Putri. Boleh di-check nanti? Boleh. Dan kami setiap bulan menggunakan jasa orang lain untuk kontrol secara kesehatan. Karena tenaga pelaksana kami ada keterbatasan untuk hal-hal seperti itu. Maka perlu orang lain yang membantu kami. Selanjut. Tadi sudah lanjut. Bapak-Ibu ini yang uang kegiatan untuk kelas 10. Bapak-Ibu waktu wancara diberitahu uang kegiatan titen? Ini yang ambil ngecek, yang ambil ngecek. Berapa? Uang kegiatan, waktu wancara dengan pewancara berapa? Tidak ada yang ingat. 145. Sekarang ada pengurangan. Jadi hanya 112. Kenapa dikurangi? Ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan tidak harus ditarik uang. Itu saya tegaskan. Uang kegiatan, pertama komuter itu langsung yayasan yang mengeksekusi. Saya minta komuter yayasan yang mengadakan. Banyak situ. Komite, 20 ribu. Untuk apa? Untuk biaya siswa putra-putri kita yang pemegang peringkat di masing-masing tingkat dan peminatan. Seharusnya kalau kita atuh jujur, KTSB itu tidak ada, hanya peringkat tidak ada. Jadi sini masih dicampur adungan. Jadi belum murni KTSB. Yang tiga, taktis. 5 ribu. Untuk apa? Jaga ini, berjaga-jaga jika anak-anak berjalangan saat olahraga. Diambilkan dari situ. Nek kurang, dimintakan dari komite. Baru orang tua akan diberitahu. Saya sekolah ini bersama dengan Berayat Minulyo. Sama Panti Panti Waluyo. Saya masih membahas surat untuk ke yang ini, Rumah Sakit Internasional. Untuk kesempatan sama. OSIS. 10 ribu. Pure untuk kegiatan OSIS. Pada lomba, untuk belkasih, dan sebagainya itu dari OSIS. Bulan bahasa itu dari OSIS. Berikutnya foto majalah kalender katu pelajar. Kelas 10 nanti pendapatan katu pelajar dipakai selama tiga tahun. Ada fotonya. Majalah dua kali terbit. Pak Tri selaku pimpinan dan pelaksana redaktur. Kalender itu di bulan Desember. Nah, nanti adik-adik akan terima. Yang enam, tabungan AKM. Apa itu AKM? Pengganti ujian dulu. Sekarang ganti AKM. Analisis kompetensi minimal. Seperti apa? Kalau anak-anak sudah pernah menjadikan psikotest. Nah, seperti itu. Psikotest. Jadi, tidak mengapalkan rumus. Rumus kita boras? Tidak ada. Mencari masa jenis? Tidak ada. Tidak ada numerik. Sepaga. Yang tujuh. Besarnya itu 8.000. Jadi, nabung 8.000. Cupiu untuk nanti AKM. Tujuh, dua kali PHP, PAS, dan PAT. Jadi, sekali kegiatan itu 4.000. 4.000 ya. 4.500. 18.000, 4.500. 8.000. 8.000 tabungan itu di luar kampus atau live-in itu Rp20.000. Total Rp112.000. Jadi, Rp145.000. Jadi, Rp112.000. Nanti Bapak-Ibu bayar dobel untuk Juli dan Agustus. Menunggu PA dari yayasan. Sekolah tidak bisa membuat PA sendiri. Kalau bisa, tak BWDW langsung tak BWDW. Hari ini, rampung. Nah, urusannya kan sama yayasan. Lanjut, Pak Tri. Bapak-Ibu, untuk BWDW ini khusus masa pandemi. Kalau yang pandemi itu nomornya 8 tahun 2020. Yang khusus pandemi itu nomor 19 tahun 2020. Untuk apa? Satu Pembiayaan Langganan Gaya dan Listrik Jasa. Contoh, ambayang listrik, internet, telepon, kuota pulsa. Nah, mulai Agustus, HP anak-anak akan diisi pulsa dari sekolah sebesar Rp100.000. Sampai bulan Desember. Hubur berarti untuk urangi paskulah. Burutan sakit, ribet untuk urusannya. Kali yayasan. Itu. Pun juga gampang, sekolah, se-institusi. Mulai Agustus, HP anak-anak akan diisi pulsa Rp100.000. Nek kurang, pulsa ini orang tua. Saya lebih dari itu, tak tunggu-tung, nggak masuk. Nggak masuk. Nggak bisa. Yang lain akan terkendala. Sombaya listrik, internet. Karena kami internet itu sebulan Rp7.500.000.000. Untuk internet. Karena kami ambil yang up to dari bisnet. yang dedik mau selancar di sini boleh. Mobil di hari ini juga bisa berselancar. Ini saya buka gambar-gambar yang aneh-aneh. Keunangan. Keunangan itu urusannya dengan buder. Di sekolah sore itu Bapak Ibu Guru udah nggak ada. Adanya Bapak Pelaksana dan Sampam dan Kepala Sekolah terakhir. Baik, Naudah Mokowi menjaga tugas di murah-murah ilahnya enggak. Saya akan mirip dan mudah ada. Kalau di sekolah. Kalau di luar saya nggak menjamin. Apakah anak makanan jujur saya nggak tahu. Tapi di sekolah saya bisa saya kontrol anak mengejaran tugas. biasanya berberonggol. Nggak usah kawatir. Tuh, jadi anak-anak nanti sambil update nomor HP ya. Belum punya nanti minta Bapak Ibu Pak belikan HP yang kontabel dengan untuk PDC ya. Jangan yang jadul yang dulu hanya untuk telepon dan WA ya. Yang dua untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan. Jadi usah dengan Mbak Corona adalah semprot pemutih risol kapur barus masker di situ. Di sini yang paling banter adalah pemutih dan risol. Kenapa? Setiap HP kegiatan seperti ini kalau Bapak Ibu datang ini tadi sudah semprot HP penjaringan pendur juga akan semprot lagi. Bersih. Kelas juga sama. Kelas. Ruang-ruang yang habis pakai disemprot. Semprot. Masuk ini meja. Ini untuk rayaan saya dan Pak Tri dan Pak Heru dan Pak Budi. Ini semprot. Tidak boleh sebenarnya. Tapi begini. Ini harus disingkirkan ganti yang baru. Singkirkan ganti baru. Itu yang benar. Tapi hanya punya satu enggak apa-apa. Lanjut. ini yang bos leg sebelum ada mbak Corona. Yang dikulir enggak ada pulsa. Yang pulsa itu yang khusus. Hanya khusus masa pandemi. Nanti Januari yang enggak ada lagi sekolah ngirim pulsa. Sudah urusannya Bapak Ibu masing-masing karena sudah pakai bos yang leg yang biasa. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan karena Januari menyampaikan Bu Niken karena cuti melahirkan baru nanti Agustus itu masuk kerja. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Budir. Untuk berikutnya adalah informasi umum berkaitan dengan Office 365. Ini Pak Karel Bapak Geng. Monggo Dari situ apa? Dari sana. Ya itulah canggihnya teknologi jadi alat dimanapun berada bisa dipakai. Pak sekarang mau pakai laptop Budir. Oh langsung aja. tes tes baik Bapak Ibu adik-adik selamat siang berkah dalam baik dari kami tim IT singkat saja Bapak Ibu jadi di SMA PL Santo Yosef ini kita sudah menggunakan aplikasi dari Microsoft dan kami sudah punya itu sejak Desember tahun lalu dan kami juga sudah familiar jadi terhitung dari Desember tahun lalu kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan dengan Bapak Ibu Guru dan kemudian kita implementasikan juga di tugas harian dengan anak-anak jadi setelah terjadi pandemi ini langsung saja kita eksekusi aplikasinya seperti itu nah untuk Office 365 ini nanti bisa Bapak Ibu cari referensinya nah sekedar gambaran saja bisa ditampilkan mungkin Pak Tri di layar itu masuk ke portal Lajar lanjut dulu oke jadi di Office 365 ini sudah ter-cover semuanya Bapak Ibu jadi sudah ada aplikasi Microsoft jadi anak-anak tidak perlu install di komputernya masing-masing tidak perlu beli seperti itu karena nanti peserta didik kelas 10 ini akan kami bagikan akun seperti yang dikatakan Pak Tri tadi di awal nah untuk penggunaannya itu sangat praktis dan portable tidak hanya di aplikasikan di laptop di HP pun bisa dan itu sangat ringan Bapak Ibu jadi nanti jangan terlalu khawatir ah nanti pembelajar PJC ribet semuanya akan dimudahkan di situ lewat aplikasi di Office 365 nah lalu bagaimana dengan komunikasi berkolaborasi video call nah bila adik-adik waktu SMP dulu mungkin menggunakan Zoom menggunakan Google Meet dan lain sebagainya nah kita punya aplikasi yang namanya aplikasi Teams nah ini di depan sudah muncul itu tampilan utama jadi anak juga mendapatkan setelah mendapatkan akun mereka dapat akses kemudian tampilannya seperti ini itu ada banyak sekali aplikasi Pak Ibu yang tampil itu hanya aplikasi yang biasanya digunakan seperti Outlook itu email OneDrive itu penyimpanan jadi anak punya penyimpanan sebesar 1 terabyte jadi bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran nah itu ada Microsoft Word Excel PowerPoint nah itu semuanya online jadi auto save auto simpan kemudian ada kelas notebook Bapak Ibu ada kelas notebook nah ini aplikasi unggulan yang sedang kami kembangkan juga jadi Bapak Ibu guru juga di tengah persiapan pelajaran baru ini juga mempersiapkan jadi orang tua juga bahkan bisa mengakses aktivitas anak anak itu ngapain aja anak itu sudah ngerjain tugas apa aja nah Bapak Ibu bisa akses disitu nah kemudian yang kami bicarakan tadi yang aplikasi Teams nah ini sedang dibuka aplikasi Teams jadi akan terbagi ke dalam beberapa kelas Bapak Ibu jadi misalnya kelas 10 MIPAS 1 jadi nanti ada grup sendiri 10 MIPAS 1 di dalamnya berisi wali kelas nah dari situ nanti adik-adik akan mendapat pengarahan khusus dan pendampingan serta panduan nanti dari masing-masing wali kelas bagaimana cara menggunakan aplikasi Office 365 ini nah sambil menunggu akun dari kami tim IT yang akan kami bagikan ke peserta didik nah bisa dicoba nanti adik-adik bisa download di HP-nya masing-masing di Playstore nah itu ada aplikasi yang namanya Teams T-E-A-M Teams nah itu di-download saja nah setelah di-download nanti dapat akun kemudian nanti baru adik-adik dapat gambarannya oh aplikasi ini kayak gini kayak gini bisa untuk video call bisa untuk chatting bisa untuk share materi jadi pengimplementasian dari blended based learning semuanya ada di situ nah demikian dari kami tim IT mengenai gambaran umum seputar aplikasi yang akan kami gunakan di SMA Yosef ini terlebih pada PCC nanti terima kasih terima kasih Pak Karel mudah saya luar biasa kemampuan ahli web ya Pak ya ahli web web Bapak Ibu untuk presentasi dari sekolah sudah selesai sekarang waktunya Bapak Ibu untuk bertanya masih gambarannya masih global untuk opistik kepada anak-anak ketika video conference seperti ini jadi kami buka opistik 65 lalu kita buka kelas lalu kita meeting anak-anak adalah orang-orang yang sedang live streaming di rumah dan di sini maka kalau Bapak Ibu melihat kami agak rona-rono karena memang prosesnya seperti itu kalau sudah lanya itu nanti jadi lebih mudah tadi ada satu yang memang besar maka kami di awal menyampaikan video conference guru ketika pembelajaran nanti sesuai dengan jadwal itu tidak akan lama-lama ya proses itu adalah anak berproses dengan tugas-tugas yang diberikan anak lalu di akhir baru muncul lagi untuk ngecek ini saya dojel pora dari kelasnya jadi kelasnya kelas virtual betul-betul virtual contoh saya Bapak Ibu saya mengampu bahasa Indonesia punya kelas bahasa Indonesia untuk anak kelas 10 mipa 2 mipa 3 masing-masing kelas saya punya dan anak-anaknya di kelas itu ada di ofis 365 jadi apapun yang saya kirim di situ mau video mau powerpoint mau excel word bisa dibaca dan hebatnya kami rote sombong si D hebatnya kami adalah sebelum pembelajaran materinya sudah disampaikan jadi anak bisa belajar dulu kalau tugas untuk tugas itu kami beri jadwal kapan mulai mengerjakan kapan contoh Bapak Ibu mungkin yang tadi presensi online mungkin ya jadi kami presensi online itu adalah di jadwal mulai pukul 6 pagi ada anak pukul 5 sudah teriak-teriak sama saya tadi Pak, ini orang presensi online lebu jadi itu bisa disetting kapan mulai kapan selesai tadi Pak Heru mengatakan itu yang paling anggal itu rebutan lebu lawangi siji yang lebu mengatuh maka kalau ada yang gagal itu wajar nah itulah di situ manajemen waktu Bapak Ibu bisa bantu anak-anak tadi ada juga yang tanya Pak untuk tugas anak itu ada batasan waktu atau bagaimana kami ada dua model reguler dan blended based learning ini kalau blended based learning ini adalah mereka buat proyek anak-anak itu membuat proyek dan diberi waktu beda dengan yang reguler harian kalau yang harian itu tugas selesai di jam pelajaran itu sesuai jadwal tidak molor dan guru menyetting itu itu yang akan kami lakukan di tahun pelajaran baru ini monggo Bapak Ibu yang mau tanya bisa langsung ke ada dua monggo siapa yang mau tanya masih ada waktu sampai dengan pukul 13 ke Buder ke Pak Budi ke kurikulum atau Pak Heru di kesiswaan atau saya di penjagaan covid atau hal-hal yang umum bagian monggo Pak langsung aja monggo perkenalkan dulu Pak terima kasih perkenalkan nama saya J.B. Suwarno wali muwet dari Jignasius dari Molong yang perlu kami tanyakan tadi dari tim atau kesesuaan itu mengatakan untuk kegiatan PJC nanti harus laporan ke dinas atau mana tadi ya dan anak-anak harus memakai seragam nah yang perlu kami tanyakan untuk jadi seragam yang dipakai hari Senin sampai hari Jumat itu apa saja mungkin Senin putih selasa apa kan sampai saat ini itu saja terima kasih Pak Heru langsung jawab bisa ya bisa terima kasih Bapak jadi untuk seragam kalau yang belum jadi yang SMA tetap pakai yang SMP tidak masalah kemudian nanti biar seragam yang hari Senin itu pakai yang putih biru kalau yang SMA sudah jadi berarti yang putih abu-abu kemudian kalau hari Selasa hari Selasanya itu dipakainya sehari saja yang SMA yang Selasa nanti pakai yang batik eh kotak-kotak hitam kotak hitam kotak-kotak selesai Rabu itu yang batik iya yang hari Rabunya kalau kemarin putih abu-abu kemudian kotak-kotak kemudian yang oh yang kemarin itu putih abu-abunya dua kali tapi ini kita buat sekali aja tidak apa-apa kemudian yang Selasa kotak-kotak yang Rabunya nanti kalau misalnya dibiarkan seragam dengan yang kemarin Rabunya pakai yang pramuka kalau sudah jadi kalau yang belum menyesuaikan dengan yang di SMP saja hari Kamis itu yang batik ipl yang seperti dari bintang laut sama hanya bawahnya disini nanti hitam kemarin bintang laut katanya kok yang Yosef bawahnya hitam ya biar kalau kotor enggak kelihatan kalau itu kan kelihatan itu yang terkait dengan tagam hari cepatnya kita itu yang kelas 11-12 selama sebelum corona itu kelas 11-12 dikasih bebas nah yang bebas itu nanti kaos berkerah enggak apa-apa khusus yang hari Jumat tuh hanya kalau pas harian enggak ada corona itu kelas 10 hari Jumat harusnya pramuka tapi karena enggak ada pembelajaran langsung pramukanya kita alihkan yang di hari Rabu begitu Bapak itu nanti lengkapnya Bapak Ibu kan ada waktu minggu depan konsolidasi dengan wali kelas itu akan kami sampaikan secara file tertulis di file bukan diedarkan dalam bentuk printout lalu dibagi akan disampaikan oleh wali kelas nanti jadi anak-anak sudah masuk tim di kelasnya wali kelas nanti anak-anak akan berdiskusi di office 365 dengan wali kelas minggu lagi minggu pak langsung aja pak terima kasih selamat siang saya perkenalkan nama saya Bayu orang tua dari Sabina yang ingin saya tanyakan adalah pembelajaran online ini kan menggunakan kuota data betul ya nah masalah yang mungkin bisa terjadi adalah yang pertama kuota pas habis yang kedua adalah sinyal di masing-masing rumah atau masing-masing daerah itu berbeda nah seandainya itu terjadi yang saya tanyakan pada saat absen atau tidak bisa mengikuti KBM secara online itu apakah siswa itu dianggap tidak masuk atau tidak absen atau nanti bisa ada dispensasi susulan nah itu kalau seandainya ada ya terima kasih karena ada beberapa daerah di tempat saya juga agak gunung-gunung jadinya apa namanya sinyal juga kurang bagus mau cari yang bisnet atau dan sebagainya tidak nyampe di tempat saya apalagi kalau pas hujan habis sinyalnya demikian terima kasih baik ini pertanyaan kedua saya rasa mewakili juga Bapak Ibu yang pas bila lah kuota atau sinyalnya Raisal terus BPM aku rasa melu anak putih Pak Ibu bisa bantu Pak Budi Pak Ibu bisa bantu ini tentang tiba-tiba tidak bisa ikut PGG sesuai jadwal karena kuota misalnya baik itu termasuk yang beberapa bulan yang lalu terjadi juga Bapak jadi kalau ada kendala misalnya kok gak bisa mengikuti materi materi ini yang sudah terupload di Office 365 nanti bisa dibuka kabar saja karena guru akan menyampaikan materi di kelas notebooknya itu ya itu nanti akan dipaksitasi disitu yang kedua kadang guru menyampaikan juga dalam bentuk tutorial jadi kalau tutorial itu kan bisa diikuti apa saja tutorial itu bisa dimasukkan di Office 365 bisa juga nanti guru memberikan di link youtube kalau kesulitan yang di 365 pakai youtube bisa terkait dengan problem nanti kalau misalnya presensi bagaimana monggo Bapak kalau misalnya ada kendala teknis seperti itu bisa menggunakan WA sampaikan dulu ke wali kelas atau ke guru makol bahwa ini terkendala ini kita akan apresiasi itu jadi kalau ini tidak masuk ke situ kemudian dianggap ah misalnya jadi bisa difasilitasi dengan WA itu mungkin dari saya baik Bapak Ibu kalau kami tadi mengatakan Office 365 memang rano liane Whatsapp itu tetap andalan ya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu guru wali kelas maupun guru makol walaupun nanti sudah punya tim kelingan anakku yang ngomah ya ampun jadi kalau sudah punya tim Bapak Ibu itu nanti kalau ada pesan masuk seperti Whatsapp sama ada notifikasi pesan masuk tapi tidak semuanya bisa terbaca maka anak harus sering-sering melihat masuk ke tim itu tapi kalau WA kan langsung Bapak Ibu jadi Bapak Ibu wali kelas maupun Bapak Ibu guru mapel itu nanti tetap kok ada grup Whatsapp itu untuk mendampingi enggak semuanya bisa di office 305 karena apa belum familiar termasuk anak-anak kami selama setahun kemarin setahun setengah tahun itu sama ketika tes tim sudah jalan grup WA tetap harus kalau tidak di backing itu waduh bisa-bisa banyak anak yang tidak masuk masuk ke sistem maksudnya maka tadi Pak Hiru mengatakan tentang presensi jadi presensi itu ada presensi umum artinya tiap hari yang masuk ke sekolah kalau biasanya dicek oleh guru mapel nah itu nanti ada link yang ketika di klik anak bisa presensi disitu oh anak ini berarti hari ini masuk tetapi di guru mapel nanti ada sendiri nah caranya tentu dengan kreativitas guru mapel itu minimal dalam satu hari kami akan berikan link nah itulah nanti pentingnya grup WA orang tua grup WA guru dan murid grup WA guru dan wali maaf wali kelas dan murid banyak sekali contoh saya itu setiap kelas itu tahun lalu saya punya grup WA streams ada WA ada itu jadi Pak jangan khawatir tetap ada toleransi untuk hal-hal yang memang tidak bisa ditembus oleh sistem yang berbasis online ini karena kalau saya streaming ini banyak WA masuk Pak suara ini pedut pedut ya itu memang tergantung koneksi internet bahkan teman saya yang di atas dua itu internetnya banter tidak pakai delay saya bicara gini langsung tersampaikan oleh pendengar gitu monggo yang lain masih ada waktu banyak sekali monggo pak langsung aja pak ke depan terima kasih selamat siang selamat siang saya Isra orang tua dari Timoti terkait dengan apa sinyal kalau pembelajaran online sangat terkait bisa lebih dekat pak biar teman-teman kalau pembelajaran online itu sangat tergantung dengan sinyal ya pak jadi kadang sinyal naik turun terutama untuk GSM itu sinyal naik turun kemudian tadi ada saya dengar ada pemberian pulsa ke anak 100 ribu nah seandainya ini dana pulsa itu tidak kami berikan pulsa karena sinyal GSM kadang naik turun tapi kami alihkan misalnya Indihome atau apa yang pakai kabel fiber itu lebih sinyalnya lebih bagus untuk menambah apa mengurangi biaya pelangganan Indihome misalnya dialihkan misalnya lewat Gopay atau Obo bukan ke Bersan itu masukkan masukan gajah pak terima kasih baik terima kasih betul mau menanggapi ya di oke betul begini tadi ya Pak mau menanggapi yang lain masih ada waktu setengah jam loh cepet tenang jam jatai Pak Heri memantau di online tidak ada pertanyaan Pak Heri tidak ada jadi ini live streaming ini di Pak Heri Monggo mungkin nambahkan gambaran saja jadi untuk presensi hari ini kita memberikan fasilitas juga untuk yang luar kota luar pulau kan mengikuti secara langsung jadi ini sudah langsung bisa kita bantu kalau adik-adik tadi kan di sana diminta untuk menuliskan peminatan kembali untuk pendataan ulang istilahnya ini masuk sambil daftar ulang maka yang lain pun sekarang sudah bisa saya lihat oh yang daftar ulang secara online ada 38 peserta didik ini hanya salah satu sarana saja jadi apa yang tadi Bapak sampaikan kita upayakan semuanya tetap bisa ter cover untuk kepentingan anak-anak kita semua demikian dan tadi yang dari Bapak yang indihum tadi sepertinya tahun bulan kemarin yang untuk sudah menggunakan fasilitas apa itu jenengi gopay dan sebagainya itu nah nanti Buder biasanya menjikap itu dengan bijak tetap dilayani juga semuanya agar pembelajaran kepentingan anak tetap terlaksana ini Buder akan menjelaskan lagi mongga Buder ini bagian saya emang berurusan duit untuk yang fasilitas gopay dan sebagainya itu nanti ahli kelas akan mendata yang mendata nanti kalau diisikan ke gopay nanti tidak surah ke gopay itu karena tidak hanya anak saya berikan ke anak bukan ke orang tua juga anak karena laporan saya juga untuk anak nanti daftarnya akan diselampirkan daftar anak itu ini Bapak Ibu jadi yang tidak bisa tidak bisa saya isi langsung kalau lewat grup P pasca bayar apalagi silahkan nanti memberitahu ke wali kelas masing-masing biasanya tidak ada kendala kalau sudah didata dan kami akan pisahkan gitu gitu ada lagi Bapak Ibu sekarang untuk urusan bayar membayar itu jadi mudah ada gopay ada dana ada ok ada aku disini itu luar biasa teknologi maka Yusef juga dengan adanya kemajuan teknologi kami juga ikut termasuk salah satunya ini Bapak Ibu kalau blended best learning ini menurut informasi sejauh ini baru dijalankan yang sudah jalan dalam semester kemarin tahun ajaran kemarin itu di Malang SMA Katolik Santa Maria nah tahun ini kami bekerja sama join barengan belajar bersama dengan SMA Katolik Santa Maria ini di Yusef juga akan blended best learning jadi anak-anak nanti dimudahkan dalam proses PCG survei tahun lalu anak-anak disampaikan Pak Heru tadi tugas numpuk tugas akeh ini salah satu strategi kami untuk menghilangkan yang namanya tugas akeh efek jadi bisa jadi saya bahasa Indonesia bisa join dengan agama bisa join dengan ekonomi bisa join dengan TIK satu tugas dinilai oleh bahasa Indonesia informasi matika agama dan mapel yang lainnya ngirit tapi itu semuanya berkualitas karena kompetensi dasarnya dilihat bukan sembarangan contoh yang simple tahun lalu saya lakukan adalah Pak Agung dan Pak Lita itu memberikan tugas buat player buat video pembelajaran maaf video tentang pencegahan COVID lalu buat musikalisasi puisi nah ada puisi kok ini pas kalau mapel bahasa Indonesia menulis puisi membacakan puisi pas banget Pak Karel minta buat video saya minta tugas anak harus baca puisi leh lu gak wcgy tapi dua mapel akan langsung memberikan nilai untuk satu produk itu maksud dari blended best learning ini nanti jadi Bapak Ibu akan disampaikan ini untuk anak-anak di minggu depan atau di minggu depan minggu terakhir dalam bulan Juli ya harapannya nanti di Agustus awal sudah mulai pgc resmi jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir pokoknya bingung tanya saya di nomor WA yang ada di web oke kalau nanti mau tanya lagi disini langsung monggo ada lagi Bapak Ibu atau adik-adik adik-adik ini pokoknya meluong tuan padahal kami berharap ada adik-adik yang bisa bertanya wah seneng karena sejur anak-anak yang lulus Yusuf itu salah satu yang kami kembangkan adalah sikap berani berbicara itu hari ini belum tapi nanti ketika lulus sudah pada kuliah sudah mau pada lulus gaya bicara mereka sudah beda salah satunya kami tempat di SMP di Luhur lewat materi saya minimal ada satu debat itu lalu ada sidang akademi juga di SMP Yusuf itu melatih keterampilan berbicara di depan umum sambun Bapak Ibu oh monggo Pak langsung saja bisa disampaikan kepada siapa ya terima kasih nama saya Agus saya orang tua dari Lorenja Tadi saya lihat di kurikulum bahwa ada penghapusan ekstra kurikuler disitu kan kesiswaan yang disitu tadi juga dibaparkan adanya peningkatan imunitas kepada peserta didik yang nanti mungkin akan apa menjadi apa namanya daya untuk proses-proses menjaga kesehatan yang mungkin yang ingin saya menangkap apakah ada program yang berhubungan dengan pengapusan ekstra kurikuler itu di pembelajaran jarak jauh itu misalnya keterampilan-keterampilan keolahragaan atau keterampilan apa-apa tapi bahwa itu bisa dilakukan di rumahnya masing-masing dan itu atas instruksi dari dari pihak sekolah yang berhubungan dengan mungkin yang paling penting adalah apa namanya pembekalan keterampilan selama 6 bulan ini sampai sampai bulan Januari nanti entah itu nanti itu berpanjang atau tidak tapi yang jelas ada program-program yang berhubungan dengan pengembangan ekstra kurikuler yang nanti mungkin akan berhubungan dengan pennaikan daya imunitas itu sendiri terima kasih Pak Turun Pak kalau saya mendengar apa yang disampaikan Bapak itu lalu oh iya iya bisa jadi ini masukkan Bapak karena jujur di semester ini kami praktis PGJ belum ada berpikir ini apa ya kira-kira yang kira-kira bocah itu bisa meningkatkan daya tahan tuku dan seterusnya maka ini terima kasih Pak artinya nanti kalau ada akan kami sampaikan tapi untuk eskul-eskul yang sifatnya itu tidak harus jumpa darat seperti ekstra kurik karena saya Pak itu jauh majalah itu tidak harus jumpa darat kami bisa berkomunikasi lewat grup dan sebagainya hanya sementara yang kami dampingi adalah anak kelas 11 yang kemarin kelas 10 itu kan masih ada itu di dalam grup itu ini yang bisa kami kembangkan lalu lomba-lomba yang sifatnya virtual itu tetap kami wadahi Pak lomba yang sifatnya virtual misalnya video video itu tetap kami wadahi jadi tidak lepas misalnya ada informasi ke sekolah ada lomba video tingkat SMA tentu kami tidak terus diam kami tetap akan informasikan ke sekolah ya siapa tahu dari anak-anak itu mewakili SMA Yosef bisa jadi juara tetap kami wadahi tapi untuk yang jendengan usulkan tadi PJOK kami punya mapel penjas pak PJOK itu jadi memang beberapa kami ada dua guru olahraga itu ketika memberikan tugas yang sifatnya proyek itu buatlah video 2006 misalnya itu salah satu yang dimapel ya pak tapi kalau untuk ekstra kurikuler putsal itu ya repot pak ya Pak Ewo bisa bantu ya ini hal yang menurut saya baru pak bagus baik bapak itu nanti akan kita komunikasikan dengan guru olahraga biar nanti dikemaskan materinya masuk ke sifat ya gitu lah saya punya ingat bahwa bunuh ini guru olahraga itu memberikan tugas video senam pak ibu emelu senam pak ibu emelu ganjani anak itu yang salah satu yang kalau penjas yang saya ingat di semester kemarin terima kasih pak ini menjadi masukan juga bagi kami terima kasih mungkin lain masih ada waktu baik baik sepertinya sudah cukup terima kasih bapak ibu adik-adik sudah rawuh di SMA Panggondulur Santu Yusuf Surakarta ini ini aulanya bapak ibu kemudian kalau tata letaknya hari ini acara kok geto era penak memang harusnya itu ini posisi center kami harusnya di tengah tapi di sebelah sana ada teman-teman gulat yang meminjam aula untuk latihan mulai dari tahun lalu terus pandemi corona mandek nanti spray itu teman-teman gulat ini solo ya mereka pinjam tempat untuk latihan ketika sore hari jadi sementara off mohon maaf ketidaknyamanan hari ini tadi sudah disampaikan brother ada beberapa tempat yang memang direhab tapi untuk toilet monggo di cek nanti bapak ibu nanti keluarnya lewat pintu ini maaf lupa saya mengatakan jadi nanti memang diatur supaya itu pencegahan covid jadi nanti bapak ibu keluarnya lewat pintu yang biru itu nanti akan buka tadi kalau lewatnya sebelah sana tapi kalau mau cek toilet boleh lah boleh luar biasa bapak ibu pengen aku di toilet ke sekolah ya resih gede padang tapi banget mangi nengomah ya tinggalan uang tua terus sempat direhab ya itu saja ya bapak ibu maturnuun mohon maaf ada kurangnya dari kami SMA Pangguliusan SMA Surakarta untuk penerimaan juga selama proses dan akhir ada kurangnya mohon maaf sekali dan terima kasih sekali ini berkat luar biasa perkiraan budur meleset untuk pertemanan kedua terima kasih jimau aduh ternyata kedua lebih baik luar biasa semoga besok sampai hari Sabtu harusnya ini cuma sehari loh bapak ibu tapi kami buat sampai hari Sabtu demi baiknya kita semua pada masa pandemi itu saja terima kasih saya akan tutup dengan doa mari lah kita berdoa dalam nama dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin bapak yang makasih kami bersyukur kepada mu untuk semua pendampingan bimbingan dan curahan roh kudus untuk kami semua pada hari ini di tempat ini dari awal sampai akhir pada pertemuan kedua untuk orang tua dan peserta di kelas 10 terima kasih engkau telah memberikan orang tua yang baik ini kepada anak-anaknya dan anak-anaknya telah dititipkan kepada kami di SMA ini kiranya anak-anak yang telah dititipkan ini kepada kami di SMA ini bisa kami dampingi dengan maksimal dan pada akhirnya menjadi pribadi yang baik dan berkarakter setelah ini kami akan undur diri dari tempat ini ataupun masih melanjutkan aktivitas yang lain lindungi dan jagai kami semua ya bapak sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik doa ini kami haturkan kepada mulai perantaraan putra-putar kasih Tuhan kami Yesus Kristus Amin Santo Yosef doakanlah kami dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin terima kasih Bapak Ibu dan Adi-Adi selamat siang dan berkah dalam maturnu bapak Ibu dan Adi-Adi terima kasih